Robi Sugara, remaja berusia 25 tahun ini, diantarkan pihak keluarga menyerahkan diri ke Mapores, Lampung Utara untuk mempertonjokkan perbuat aja dalam keterlibatan pengeroyokan hingga tewasnya remaja warga Gunung Labuhan, Wai Kanan, pada malam takbiran lalu. Sebelumnya, polisi terlebih dahulu mengamankan pelaku utama, Randi, dan rekannya Dwi Cahyono, warga Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, pada Minggu 7 Mei 2022. Dengan menyerahnya satu tersangka ini, kini tersangka yang telah diamankan di Mapores, Lampung Utara dalam kasus pengenayaan tersebut menjadi tiga orang. Diketahui sebelumnya, seorang remaja asal Gunung Labuhan bernama Regi Gunawan tewas setelah menjadi korban penikaman di Pasar Bukit Kemuning, Lampung Utara. KBO Reskrim, Mapores, Lampung Utara mengatakan saat ini sudah ada tiga tersangka yang sudah diamankan. Untuk peran Robi Sugara dalam kasus ini, ikut serta dalam pengroyokan korban. Robi Sugara ini menyerahkan diri yang diantar oleh keluarganya ke Kores Lampung Utara. Jumlah pelaku sementara ini yang disidik oleh Kores Lampung Utara itu sampai saat ini dua orang dan ada beberapa orang lagi yang terlibat dalam risiko tersebut. Kemudian, saudara Robi ini salah seorang yang terlibat dari perkara pengeroyokan tersebut. Dan kemarin tanggal 18 Mei 2022, dengan kesadaran diri dan didorong oleh keluarganya menyaksikan diri ke penyidik Kores Lampung Utara. Jadi total tersangka ada tiga ya? Sampai saat ini yang kita sidik sudah tiga orang tersangka. Joko juga menjelaskan masih ada tersangka lain dalam kasus ini dan dalam pengejaran petugas. Pihak kepolisian mengimbau agar para tersangka lain kooperatif dan menyerahkan diri. Dari Lampung Utara, sasra sudah dimelaporkan.